Baik, selamat sore Saya Kepala Suku Besar S.N.Tabis Yang juga secara khusus Kepala Suku Ikaya Dungi Kerob Saya ingin menyampaikan Saya anak Tabi Yang besar di atas tanah kelahiran saya Anak tanah Tabi Saya himbau kepada seluruh Saudara-saudara saya Khususnya orang asli Papua Yang dari 4 wilayah lainnya Yang ada di atas tanah Tabi Baik Lapago, Mepago Animha, dan Saireri Tolong Kalian Makan, minum, sekolah Di atas tanah Tabi Kami orang Tabi Tidak berkenan untuk Hal-hal yang tidak kita inginkan Sesuai dengan ajaran agama Maupun adat istiadat orang Tabi Karena orang Tabi itu hidup bersama Tidak pernah orang Tabi hidup sendiri Orang Tabi selalu membawa cinta kasih, cinta damai Tidak memandang bunuh, tidak memandang suku Oh dari suku latar belakang mana saya, tidak Orang Tabi memiliki kejiwaan sesuai dengan amanat Untuk itu saya himbaw Saya terserang saya orang pemerintahan Saya tegaskan lagi, saya orang pemerintahan Saya paham betul Tentang aturan pemerintahan terhadap Jabatan-jabatan Yang berkaitan dengan undang-undang negara Dalam hal ini undang-undang pemerintahan daerah Sudah wajib hukumnya siapapun Saya minta kepada khususnya ASN Yang ada di tingkat provinsi Baik dari pejabat Malaupun yang staff Baik para kepala daerah Kabupaten-kota Saya ada ikuti beberapa pernyataan-pernyataan Yang kalian buat Di dunia maya Atau video-video visual Saya mohon Saudara mengerti dan paham terhadap Tanggung jawab saudara sebatis Orang kepala daerah Jangan membuat kegaduan kepada masyarakat kecil Yang belum memahami Aturan undang-undang pemerintahan Atau undang-undang negara republik Indonesia Untuk itu saya simbol lagi Saudara bertanggung jawab Terhadap tugas dan tanggung jawab saudara Sesuai dengan pengambilan jabatan Saudara sebagai kepala daerah Saudara harus bertanggung jawab Jangan saudara memprovokasi masalah Saudara adalah seorang kepala daerah Dan mengerti tentang tugas dan tanggung jawab Yang berikut ASN Kalian tunduk kepada Sumpah jandi kalian Dalam sepuluh Koros pegawai republik Indonesia Apa yang disebut disana Sumpah jandi kalian sebagai Pegawai republik Indonesia Ingat baik ASN Tata aturan Dan mengerti Birokrasi yang diatur oleh undang-undang Tidak boleh membuat kegaduhan terhadap Masyarakat yang ada di dusun dan kampung Atau masyarakat yang ada di pinggiran kota Masyarakat juga saya himbaw Menghargai budaya Kalau saudara anak adat Hargailah budaya Karena budaya orang Tabi sangat Dia menghargai budayanya sendiri Dia berkelai di dalam rumahnya sendiri Dia tidak pernah berkelai di luar rumahnya Untuk itu saya himbaw kepada Saudara-saudara saya yang khususnya di empat Adat wilayah lainnya Seperti tadi saya sebut Saya Reri, Animha, Lapago, dan Mepago Kalian berada di atas tanah Tabi Wilayah budaya adat saya orang Tabi Tolong kalian menghargai orang Tabi Orang Tabi itu Tidak pernah mengusir orang dengan sembarangan Tidak pernah menyuruh orang Untuk melakukan segala sesuatu di atas tanahnya Tapi dia lagi menghargai Cinta kasih Sesuai dengan ajaran firman Tuhan kepadanya Itu orang Tabi Ini saya tegaskan lagi Aksi besok untuk hari Senin Saya minta saudara silahkan Keluar dari tanah Tabi Dan boleh berdemo di kalian di atas tanah Kalau kalian ingin mau demo Atau kalian ingin segala sesuatu yang kalian mau cek tercapai Angkat kaki dari tanah Tabi Dan kalian berada di wilayah adat kalian Jangan ada di wilayah tanah Tabi Tanah Tabi tidak pernah ada sesuatu yang Menjadi hal yang terpenting bagi orang Tabi Karena orang Tabi adalah Orang yang punya cinta kasih kepada siapapun manusia Dia tidak pernah bedakan Termasuk saudara-saudara yang ada di tanah Tabi Saya punya rumah kukulnya 8 ribu Jadi ada apa sebenarnya Papua kita semua Papua Tapi saya kan tidak pernah ribu di anda punya wilayah adat Ingat itu Saya tidak pernah ribu di anda punya wilayah adat Dan anda hari ini ada di saya punya wilayah adat Tabi Kalian hargai orang Tabi Orang Tabi tidak pernah membenci kepada siapapun Orang Tabi Yang punya cinta kasih kepada siapapun Kau mata buta kakaskadok Kau pinjang kakau lumpuh kakau orang Tabi Selalu memberikan ruang dan kasihan Dan silahkan kau boleh tinggal di tanah Tabi Kau saling menghargai Tapi kalau kau lagi tidak menghargai orang Tabi Dan tidak pernah mendengar apa yang orang Tabi punya budaya Tinggalkan tanah Tabi Itu ketegasan Sekalipun kita sama-sama Orang Papua Tapi saya lebih menghargai budaya saudara Dan saudara juga lebih menghargai budaya saya Saya menghargai tanah adat saudara Saudara juga harus menghargai tanah adat saya Itu satu tekanan harapan saya Yang saya harapkan kepada saudara-saudara saya Dari empat wilayah adat suku Yang ada di Lima wilayah adat suku Di Papua Saya Reri Amimha Napago Hargailah orang Tabi Jangan buat klonar seperti yang di tahun 2019 Saya kira demikian Terima kasih